Ini tadi saya jelaskan, namanya dulu mbak. Calon kita dari DPD Perjuangan, yakni Bapak R.J.W.D. dan Bapak R.Muji dalam Ilgada ini. Harapannya, Pak, untuk warga DPD Perjuangan untuk pemenangan Ilwali? Harapannya, harapannya. Harapannya kita bisa dapat mempertahankan pemenangan kita dari yang sebelumnya. Dan kita akan curah memenangkan lagi pada 2020-2025 ini. Programnya apa nanti itu? Nanti sekitar, sama Erita Cagli, sama Aguji nanti programnya apa dalam kampanye nanti? Program kita, kita tetap meneruskan, jangan dari berisma, yaitu pertama, untuk lebih memajukan sekolah, yaitu anak-anak yang tidak bisa sekolah, kita harapkan bisa sekolah dengan gratis. Kita meneruskan juga dari lingkungan Surabaya, kita tetap mempertahankan keindahan, keamanan, dan ketelaman di wilayah Surabaya ini. Tadi dijelaskan sama Pak Adi tentang SMA itu apa? Oh, SMA ya. Kalau SMA ini, bagiannya SMA tidak bisa, untuk tidak bisa, tidak bisa melanjutkan ke depan, tidak punya jaya, bisa nanti meminta bantuan kepada dinas terkait, yaitu dinas sosial. Di situ nanti kita bisa meminta SKM, Surabaya Keterangan Miskin itu, tidak hanya SMA, tetapi untuk semua kalangan juga bisa. Terhadap anak sekolah yang lain, seperti tidak mampu, SD, SMP, SMA juga bisa. Untuk meminta keringanan pembayaran SPC seperti itu. Termasuk SMA swasta, Bu ya? SMA swasta, insya Allah bisa. Karena kita semua, pemerintah kota pasti akan memberikan kebijakan, kesejahteraan kepada kita semua warga kota Surabaya, tidak hanya di negeri. Mengenai pasar yang berusaha, kita rapatkan di kasi, sementara ini saya belum bisa menjelaskan karena pembahasan itu tentang pasar belum diselesaikan. Ini PAC genteng, ranting, anak ranting, dan saksi, saksi untuk yang terhadap daripada gunung. Terima kasih telah menonton!